Ya, para pendukung, ya langsung baris aja. Ya, mohon tolak terbeba untuk menutup gerbangnya, ya. Langsung, ya berbaris. Jadi wasit yang memimpin Pak Sabro Dini SPD. Langsung, ya. Ya, selesai. Langsung, ya. Ya, langsung. Kedua tim diangkatin untuk menghadap asyid. Terima kasih. Baik, sembari menunggu tiga bapak pertama. Wasit utama kita pada sore hari ini. Bang Sabro Dini SPD dibanggul ke dua tim garis. Saudara Mnasser Rulanda dan Tris Ramadan SPD kembali ke lapangan. Mekarsa dimengosai bola. Kali ini sang bintang kita. Haris. PNSD, sang kapten. Ada Rustam yang dituluh di sana. Mudah. Mudah saja bagi penjaga gawang tangguh saudara Nur Hadi ini. Balik. Bola dikosai sepenuhnya Mekar FC. Berbahaya saudara-saudara. Teruntung di sana tersisa satu. Senter baik tangguh yang dimiliki. Terjadi perubatan bola di sektor tengah lapangan. Sangat jelas terjadi dorongan tadi saudara-saudara. Oh salah pengertian. Bola dikosai sepenuhnya. Ternak makan mangga. Lumpan 1-2. Berbahaya. Eh. Lagi-lagi. Gerakan yang sangat cepat. Dicuri bola dari seorang haris ke Bali. Mekarsa dimengosai bola luar biasa. Nomor punggung sembilan keliling saudara pare. Lumpan pare. Ada sukri di sana. Bola dikosai sepenuhnya. Dekar Sari. Haris di sana. Luar biasa haris tidak ingin kehidangan bola. Salah pengertian tadi. Bola disapu saja kembali. Nomor punggung dua pulga saudara. Sukrih Samsuri di sana. Masih Dekar Sari mengusai bola. Kali ini nomor punggung sembilan saudara pare. Jauh ke depan pare. Namun. Sangat sigap. Nur Hadi penjaga gawang. Yang didatangkan dari sorong mandi ini. Luar biasa. Kembali terjadi perebutan bola di sana. Dekar Sari umpam tarik. Dalapian. Masih sangat bersabar. Dekar Sari mencoba mencari celah. Kembali nomor punggung punggung punggung. Aan. Umbam tarik. Rizky Aan. Masih. Aan di sana. Luar biasa. Rustang yang dituju berbahaya dia. Sebuah gerakan yang sangat pencah. Tidak ingin kehidangan bola. Umbam satu dua. Hei. Kembali. Lemah datangnya sebuah percobaan. Tadi saudara-saudara. Kembali. Purnama. Kananga mengosai bola. Kandas lagi saudara-saudara. Mampu dibaca oleh anak-anak Mekar Sari. Hari sekali ini. Melebar di sana. Berbahaya. Rustang yang dituju. Masih Rustang. Lagi-lagi mendapat presur ketat. Dari anak-anak. Mekar Sari. Purnama ini. Kembali bola dikosai sepuluhnya. Mekar Sari. Sangkapen yang dituju. Dian tadi. Masih. Sedara pare di sektor kiri lapangan. Masih cukup bersabar. Anak-anak dari Mekar Sari ini. Masih bermain-main. Kembali. 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 Akhil Sukrin. Terbahaya. Pian yang dituju. Kembali. Haris di sini. Sang pengaku serangan. Terbahaya. Crossing jauh di sana. Lagi-lagi. Masih mampu dibaca dengan baik. Kembali. Tidak ingin kehilangan bola anak-anak Mekar Sari. Dari serjada. Terjadi miskomunikasi tadi. Kembali. Kali ini nomor 22. 22. Akhil Sukrin. Dian yang dituju. Sangkapen. Luar biasa. Habis kali ini. Surah-surah. Luar biasa. Kelan-kelan. Tapi pasti. Nomor 10. Sepuluh. Masih. Masih. Jangan. Dari Purnama FC ini. Pernah. Menggara. Putra Bugis. Menjadi. Run it up. Run it up. Maksudnya. Pada event sebelumnya. kembali belakangan Karsari masih anak-anak Karsari luar biasa melewati dua pemain serangan balik cepat berbahaya masih mampu digagalkan tadi saudara-saudara anak-anak kurnamanya kembali kurnama musik bola nomor punggung tujuh kandas lagi saudara-saudara kembali bola dikosai sepenuhnya Karsari salah pengertian lagi-lagi komunikasi yang kurang baik kembali Karsari Rustam disana masih Rustam main Akin Sukin disini ada nomor punggung bawah setelah anak disana kandas lagi mampu dibaca dengan baik kali ini kurnama reaksi nomor punggung 8 saudara Irfan akselerasi individu maksudnya dari Rustam tadi mampu dibaca saja benteng-benteng pertahanan yang dimiliki purnama leparan ke dalam sudah dilakukan hari sekali ini sebuah kecobaan lagi-lagi belum terarah dengan jelas saudara-saudara kembali Karsari mencoba menggendor berbahaya bukan merupakan sebuah pelanggaran sebuah percobaan tidak terkawal tadi tendangannya masih sangat lemah mampu dibaca dengan baik oleh pencetong kali ini serangan balik Karsari luar biasa mencoba membantu penyerangan berbahaya Nawir luar biasa gerakan yang aduhai Nawir mahasiswa Nawir saudara-saudara luar biasa mencoba melewati satu pemain disana sendiri dia mencari ruang akhirnya terjatuh sendiri dia dan akan lalu-lalu terangkan balik kali ini ada balik nyari saja saudara-saudara dia sempat banget iya inilah dia baru Mirko yang menajar dari Argentina menajar dari Argentina ini saudara Niko Fargas Niko Fargas ya bingbit terus emangnya yang kembali ke depan Sadam di Rustam yang bisa masuk masih Rustam Haris kembali oh laki-laki komunikasi yang kurang baik kali ini serangan balik berbahaya oh nomor kunjung tujuh tadi orang tua yang kurang baik kali ini serangan balik di Rustam sendiri dia akhirnya Koba kembali bola di Tosais penuhnya Mekarsari masih di Mekarsari saudara-saudara ada Ropun 17 di sana pian kali ini luar biasa pian prosi datar hei lagi-lagi balik lemparan ke dalam lampanya umur punggung 22 sukri kali ini pendek saja kenal Ropun Pabas di sana saudara-saudara tadi masih terjadi kemelut di sana luar biasa tidak ingin kehilangan bola sukri umpan tarik sehari sekali ini masih sukri luar biasa lagi-lagi sebuah percobaan dari Aan lagi-lagi sebuah komunikasi yang kurang ati tadi saudara-saudara Rustam oh hanya menghasilkan kendrangan gawang saja untuk anak-anak Purnama FC sudah dilakukan Evan Dimas dan Mono di sini selalu menjadi pilihan dari penjaga gawang Hulhadi maafu digagalkan tadi kali ini bola digosai sepenuhnya oh masih terjadi perebutan bola di sana kembali anak-anak Purnama masih sangat sulit menembus tadi kembali serangan balik cepat 1-2 pia bola dibuang begitu saja tidak ingin mengambil resiko tadi nomor punggung 88 saudara Evan apa yang terjadi saudara-saudara nampaknya di sana tendangan sudut haris di sana masih berbahaya di sana oh teman-teman keluar Rian masih Rian umpar kesama dengan nomor punggung sembilan berbahaya lagi-lagi Rian kali ini Irfan sangat baik sejauh ini sang kapten terlepas tadi berbahaya kandas lagi serangan balik kali ini saudara-saudara bola mampu dibaca dengan baik oleh sejarah nawir tadi balik ustang kali ini bekar sari berbahaya ah mas yang demaya luar biasa sebuah tendangan keras dari cara yang cukup ideal tadi nyari saja kamu tendangan sudut rupanya 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 tadi Rian kali ini bekar sari hari bukan berbukan sebuah pelanggaran kembali anak-anak rupanya 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 masih berbahaya berbahaya ada ada 19 parem yang dituju masih parem robo saja masuknya yang berikan umpan ke pilihan tadi kali ini evan diwas darmono bernama uji masih Rian satu biar masih Rian di sana lagi-lagi mendapat pengawalan kita kali ini kontrotec hari kembali bekar sari rasa berbahaya saudara saudara parem buat rusing tadi parem mampu diheading saja luar biar biar kali ini sang kapten subasan dimiliki bekar sari ada nomor punggung pabas di sana berbahaya 1-0 biar tadi nomor punggung 19 dari bekar sari membuka keunggulan di babak pertama ini 1-0 untuk bekar sari wasit nomor punggung 25 sangat luar biasa kembali bekar sari mencoba mengusahai jalannya di ramah permainan pada sore hari ini ini dia Haris pemain permainan permainan perkuat gelora rata menjadi ranit abdi liga dua askap kepat yang dua kemarin di yang kali ini nomor punggung mekar sari berikan umpan kemungkinan kemungkinan anak-anak mekar sari pare masih pare umpan trebos datar saja maksudnya kembali infan lakukan serangan balik berbahaya lagi-lagi lebih dikat dengan senter bek mekar sari saudara-saudara kembali mekar sari umpan tarif omar punggapal saudara hadis disana suku masih suku tengah dia luar biasa disana dia yang baru sudah masuk berbahaya masih terjadi kemungkinan luar biasa Rusta mencoba membantu pertahanan kali di tekanan menghasilkan tendongan sudut untuk anak-anak purnama legasi dari desa kananga umpan pendek saja evan timas darmono berbahaya lagi-lagi tidak ada kawan disana kembali serangan balik dia sang kapten dari nekar sari pare yang dituju masih pare terlalu lama pare mampu dicuri kembali anak-anak purnama nomor pung papeng disana terbahaya papeng sebuah untam tadi tidak mampu dikontrol dengan baik akhirnya kita babak pertama sudah selesai skor 1-0 untuk keunggunaan keunggulan ngekar sari atas purnama FC iya kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini babak kedua baru saja dimulai karsari berbahaya disana pian sebuah percobaan pian tadi minta tolong bola lari teonari wajah iya anak-anak codore tau cede bola matur ya kembali ke lapangan masih karsari mencoba menggumpul disana saudara pare tadi sebuah umpan tuming lakukan saudara pare punggung di sini umpan tarik haris berbahaya serangan balik evan dimas darmono berbahaya akhirnya evan dimas darmono harus dijatuhkan wasit vergan dan pemain dari mekar sore saudara supri nomor punggung 22 keluar masuk uci nomor punggung 12 iya bang supri nomor 22 ini harus ditarik keluar digantikan oleh saudara uci nomor punggung 12 iya baik tendangan bebas masuk disana dua peluang kali ini untuk anak-anak purnama setelah balik tertinggal 1-0 riam demasih disana saudara-saudara mengambil ancang aja masih membentuk berbahaya terjadi gemelun masih sebuah heading di sana berbahaya sendiri tempat terkal lagi lagi mampu dibobak di kembali anak-anak purnama kali ini nomor punggung 7 di sana sebuah percobaan masih sangat lumah tadi crossing tadi oleh Evan masih berbahaya kali ini karena tadi setelah pare disana berbahaya biaya sendiri biaya luar biasa pemain yang tinggi janggung ini saudara biaya 1-2 berbahaya disana terlepas dia lagi lagi nomor punggung 9 terbahaya kali ini lagi lagi akhirnya nomor punggung 12 pemain yang baru masuk ucil tadi kembali na'wif disini ulimpang tarik na'wif masih na'wif sahana sulit menembus segala hari di terus berbahaya luar biasa saudara-saudara mampu dibaca tadi sebuah crossing kali ini Rian masih lihat sangat sulit tadi saudara-saudara selalu saja memberikan umpang tumit dari Hustam lebar disini bari yang di tujuh menunggu sembian lekar saling berbahaya sebuah jarak yang sangat cepat berbahaya terbangkap bahasa Bebi Rina Haris Rina Haris Bapu mencepat kembali ke dua 2-0 untuk keunggulan Rina Haris Setelah tadi gol ke-2 Lewat titik putih Ia dibiarkan tadi Omor punggul 23 Darah tiba Hanya menghasilkan tendangan Sudut untuk anak-anak Bunda Mayuji Datang saja berbahaya Saudara-saudara Kembali anak-anak Mencoba menerusai bola Biar Luar biasa pian Lumpan pendek Langgaram tadi Darah Irfan kali ini nomor punggul 8 Masih Irfan Jauh ke depan Irfan Berbahaya Dua heading balik tadi Jari saja Masih Bergantian rumah Dari purnama Saudara-saudara keluar Masuk Sesingkuh Nomor punggul 77 Berbahaya Biar Ya Selamat Sudut for Sedara Oi hai 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 sebuah peluang untuk dalam anak-anak bernama itu lewat pendakang dewas nah disana pendek saja Riam masih lemah sebuah tendangan datar dari Riam tadi sebuah umpang teroboh jauh ke depan terjadi kembali lagi sang penjaga gawang segarabagong tadi balik anak-anak bernama FC mencoba menggembur jalan terbaik infan badin dituju di sana Hai gagal dan gagal lagi serangan yang dibangun anak-anak bernama FC bola dikuasai sepenuhnya Mekarsari Rasabung Bian Oh Rustam masuknya yang dituju rumpang tarik Rustam cara edit di sana pendek saja maksudnya sebuah komunikasi yang kurang baik kali ini bola dikuasai sepenuhnya anak-anak-anak Mekarsari berbahaya datangnya Wow kontrol yang kurang baik tadi dari saudara pareh luar biasa sesengko lagi-lagi tidak mampu dimanfaatkan dengan baik sebuah kontrol yang kurang baik dari saudara papeng tadi hai 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 Mekarsari erika ini masih bola dikuasai sepenuhnya anak-anak bernama sesengko di sana pemain yang cukup senior ini terlepas berbahaya saudara saudara-saudara serangan balik pareh masih pareh seolah akhirnya hilang hai 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 kali ini tendangan bebas nambahnya disana hari 28 mengambil angkang-angkang dia sudah dilakukan lagi-lagi lebih dekat dengan penjaga gawang Nur Hadi masih terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan full bola udara disana nomor punggung 7 sesengkel yang dituju mampu dibaca dengan baik dari saudara-saudara kali ini serangan balik dia berbahaya Oh sendiri Rutan kali ini bermain-main mereka saudara-saudara nyari saja tadi Rian kali ini bukan tarik maksudnya mampu dikandaskan tadi karsari tanpa penyawalan pare masih pare sendiri dia pare bukan merupakan sebuah pelanggaran buat diving yang lakukan sudah pare tadi bukan merupakan sebuah pelanggaran lagi-lagi kandang sedara-sedara serangan yang dibangun anak-anak purnama boleh dibangun berkuasai sepenuhnya mengkarsari pare yang dituju disini masih pare inilah dia 9 terlepas dia saudara-saudara lagi-lagi lebih ke tangan dari saudara-saudara di satu saja tadi saudara-saudara saudara-saudara Tiga kosong Dabas pertama Balik ke lapangan Nomor 10 Rian Di hadang saja Saudara Ucin Bukan pendek kepada Haris Masih umpan lambung masuknya ke tengah Ada kartu nomor 10 19 Saudara Pian Upan pendek kembali Upan tarik Masih mekar reksi Delegasi dari Rasabung Salah pemertian Nomor 7 Purnama Ada Papeng disana Masih Papeng sendirian Bercoba saudara Papeng Hanya membentur pemain belakang Yang dimiliki oleh mekar Rasabung Bali ditangkap dengan sempurna Oleh penjaga gawang yang dimiliki oleh mekar Saudara Haris Masih mengusah bola Haris Dilewati Dua pemain nomor 14 Upan pendek Masih melebar kepada pare Masih pare Luar biasa pare Hanya dapat membentur Postur badan dimiliki oleh penjaga gawang Purnama MC Saudara Namir Upan melebar disana Ada saudara Cengko Bila saudara Cengko Upan datang nomor 11 Masih Purnama Lagi lagi Keluar Cengko Nomor 14 Dari mekar Sengko Saudara Aan Upan pendek 1-2 Saudara Ucini Kembali Aan Upan jauh kepada Rustam Sekini Dibidu Kembali Saudara Rustam Masih mekar Sengko Upan pendek Kepada Haris Luar biasa Dapatnya Memain mekar FC Dengan santai saja Memainkan bola Tiki Taka Kembali Saudara Aan Melebar Disana Ada Ucini Masih Ucini Percobaan Masih Jauh Di atas Mister Bola 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 Sengko Bola 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 Untuk mengelebar, untuk nombor masuknya di pari, wasip pergantian pemain dari Mekar RFC, nomor punggung 9 pari keluar, masuk saudara Putra, nomor punggung 10. Ya, buang, buang. Kembali, purnama RFC nomor punggung 7, masih menguasai bola, ada nomor punggung 8, bukan melepah di sana, saudara Cengko, masih cengko, bukan pendek saja, bukan tarik kepada Cengko, masih salah penyertian, saudara Cengko. Kembali serangan balik dari Mekar RFC, saudara An, bukan datar maksudnya. Tetapi bola lebih dekat dengan pencegah gawang dari purnama RFC, ikut membantu saudara Habib, nomor punggung 31, itu membantu serangan dari purnama RFC, ada saudara Papen di sana, sahabat bersih saja, lemparan ke dalam untuk Mekar RFC, saudara Tibo, nomor punggung 24, saudara Eric, Eric Kapital di sana, menjadi perebutan bola kembali, purnama RFC melepah di sana ada Cengko, masih cengko dengan sempurna, 1, 2, 3, kita akan umpan tarik nomor punggung 8, umpan melepar ke nomor punggung 7, purnama RFC, masih menguasai bola, umpan datar, luar biasa, kembali nomor punggung 8, umpan nampu masuknya, di satu saja, kembali RFC, kembali RIA, ke tengah maksudnya, umpan melepar kepada Tibo, makin Mekar RFC ke tengah, 4-0 berhasil membawa kembilan 4-0 untuk keunggulan Mekar RFC, kembali Cengko masih menguasai bola, Cengko, jarang nomor punggung 7, pemain legendary yang dimiliki oleh kalangan ini, masih menerkuat anak asumnya sendiri Purnama FC dimana saudara Cengko Raku Manager Tim dari Purnama FC Baliputra masih menyelesai bola dapat berikut nomor punggung kembali nomor punggung 25 ada Cengko masih Cengko lihat luar biasa yang terlihatkan gerakannya masih nampaknya saudara Cengko Cengko ini yang dibiarkan oleh Baliputra memungkan data ke nomor punggung 12 maksudnya iya pulit panjang dari wasit bertanda kickoff di partai pertama dimenangkan oleh Mekar FC delegasi dari Desa Rasabung dengan skor akhir 4-0 kami ucapkan selamat untuk Mekar FC yang berhak lolos ke putaran ketiga ataupun babak gerapan besar kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Purnama FC sudah ikut partisipasi ya siap-siap di partai kedua yaitu Marapu FC delegasi dari Desa Timur yang akan berhadapan dengan CT Nabila Zaya delegasi dari Desa Bolo terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih